Peripuannya dilakukan, travel umroh kembali terjadi hingga membuat para jemaah terlantar. Lalu bagaimana sikap Kementerian Agama terhadap travel umroh nakal yang mempermainkan para konsumennya? Sudah bergabung bersama kami Direktur Bida Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin. Selamat malam, Pak Nur. Selamat malam. Oke, langsung saja Pak. Jadi apa tindakan yang diambil kemenak terhadap travel umroh nakal yang gagal memberangkatkan calon jemaah? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan berita NSWM tadi, sebenarnya kasus ini adalah sudah berawal dari tahun lalu, bahwa tahun 2022 bulan September kami menemukan kasus ini Dan kemudian kami sudah menerbitkan surat tertanggal 30 September 2022 agar PT NSWM ini menghentikan pendaftaran baru dan sekaligus memberangkatkan jemaah-jemaah yang belum bisa berangkat. Kemudian dalam perkembangannya, ternyata PT ini juga mengalami beberapa kasus dan kami memiliki satgas pengawasan umroh antara lain melibatkan kepolisian, juga PPATK dan lain-lain. Maka hal-hal yang bersifat pidana kita limpahkan kepolisian. Waktu itu kami koordinasi ke Polores Bandara dan kemudian Polores Bandara koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dan akhir-akhir ini ternyata beritanya sudah diunggah diunggah ke publik. Nah ini sebenarnya kasus lama seperti jemaah yang ada dalam layar itu adalah bulan November 2022. Namun sudah selesai, namun tunggakan jemaah yang belum berangkat masih ada. Oke, yang kami tampilkan di layar ini Pak, yang Bapak bilang bulan November, apakah semuanya sudah dipulangkan kembali ke tanah air? Sudah, sudah. Itu sudah. Berdesember ya, sudah. Oke, tapi masih ada juga jemaah yang belum berangkat ya Pak, yang sudah membeli dari PT NWSM ini? Iya, masih banyak. Ada berapa Pak yang masih belum berangkat? Nah ini data secara rinci kita belum bisa menguapkan publik, tapi yang jelas banyak. Karena jemaah-jemaah yang sudah membayar tapi belum diberangkatkan oleh PT NWSM ini memang jumlahnya tidak sedikit karena cabang-cabangnya banyak. Oke, jadi keinginan para calon jemaah seperti biasa ya Pak, mereka ingin bahwa bisa tetap diberangkatkan. Apakah itu masih mungkin ke Pak, sementara pemiliknya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Nah, memang dilematis penegakan hukum di sini ketika pemilik travelnya sudah menjadi tersangka, kena pidana. Nah, biasanya kesulitan. Tetapi secara tanggung jawab, tentu PT tadi tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan. Maka sekali lagi, kami Kementerian Agama pada tanggal 30 September 2022 dulu sudah menerbitkan surat agar PT NSWM ini menghentikan pendaftaran baru. Tetapi fokus memberangkatkan jemaah yang sudah terdaftar dan membayar. Oke, memasukkan pendaftaran baru NSWM ini, masih adakah pengurus lain NSWM yang bisa bertanggung jawab atas kelakuan pengurus sebelumnya dan akhirnya memberangkatkan jemaah itu masih dimungkinkan tidak Pak? Ya, saat ini memang ada pergantian pengurus baru di PT NSWM ini. Tentu pengurus baru juga bertanggung jawab untuk meneruskan, meneruskan kepengurusan karena ini adalah tanggung jawab travel. Oke, baik kalau begitu mudah-mudahan dari Kementerian Agama bisa terus menindaklanjuti ya Pak, mendorong terus agar betul-betul calon jemaah ini bisa diberangkatkan sesuai dengan tanggung jawab travel tersebut. Terima kasih. Panur Arifin telah bergabung bersama kami di Prantabius hari ini.